Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita sering kali mendengar kata persekutuan Yang berasal dari kata koinonia dalam bahasa Yunaninya Saudara apakah itu persekutuan? Saudara persekutuan itu adalah aplikasi dari kasih Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara ada dua hal yang sangat penting dalam kehidupan iman orang percaya Yaitu persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman Dan saudara persekutuan itu adalah aplikasi daripada kasih Allah Kasih kita kepada Allah dan kasih kita sebagai saudara seiman Saudara iman orang percaya lahir dari kasih Allah Dan iman orang percaya itu nyata dari kasih kepada Allah Dan kasih kepada saudara-saudara seiman Dan itulah persekutuan Saudara bagaimana dengan kenyataan orang-orang percaya hari ini? Saudara ada orang-orang Kristen bergereja itu hanya untuk ia beribadah pada hari minggu Gereja adalah tempat kebaktian Dan konsep gereja adalah tempat kebaktian Itu bisa ada Dari sekian orang Kristen Oleh karena itu saudara Orang Kristen yang seperti ini Dengan mudah Dengan alasan yang sangat sederhana Dia berpindah gereja Karena bagi dia gereja itu hanya tempat ibadah Fasilitas buat dia beribadah Sebagaimana dengan yang lain Saudara pertanyaannya adalah Apakah alasan saudara bergereja? Saudara jangan lupa Kita adalah gereja Tuhan Itu karena pekerjaan roh kudus Yang mempersatukan kita Mempersatukan kita Di dalam tubuh Kristus Saudara gereja Bukan semata-mata tempat ibadah Karena gereja Bukan gedungnya Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya Dan persekutuan itu adalah Kehidupan Saling mengasih Saudara mari kita membaca Satu Yohanes pasal lima Ayat satu Sampai dengan yang kelima Setiap orang yang percaya Bahwa Yesus adalah Kristus Lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia Yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Inilah tandanya bahwa kita Mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita Mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti Perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu Tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia Yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah Saudara yang dikasih oleh Tuhan Surat Satu Yohanes Menuliskan tentang Lahir dari Allah Itu adalah orang-orang Yang percaya kepada Kristus Itu adalah lahir dari Allah Saudara hal ini memberitahukan Bahwa seseorang yang percaya Kepada Kristus itu Bukan karena kepandainya Bukan karena hikmatnya Bukan karena penelitiannya Bukan karena kemampuannya Namun karena dia Dilahirkan kembali oleh roh kudus Sehingga dia bisa percaya Kepada Kristus Saudara dilahirkan dari Allah Memberitahukan seorang percaya itu Mengalami pada dirinya Suatu perubahan yang radikal Yaitu dia menjadi ciptaan yang baru Saudara sebagai ciptaan baru Apakah yang nyata Di dalam kehidupan kita Saudara apakah pesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Kita mengasih anak-anak Allah Ketika kita mengasih Allah Dan melakukan perintah-perintahnya Setiap orang yang percaya Bahwa Yesus adalah Kristus Lahir dari Allah Dan setiap orang yang Mengasih dia yang melahirkan Mengasih juga dia yang lahir daripadanya Inilah tandanya Bahwa kita mengasih anak-anak Allah Yaitu apabila kita Mengasih Allah Serta melakukan Melakukan perintah-perintahnya Saudara firman Tuhan hari ini Sangat luar biasa bukan Saudara inilah tandanya Kita ini mengasih anak-anak Allah Apabila kita mengasih Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Apa maksudnya Saudara tentu Orang mengasihi itu Ada alasannya Orang mengasihi itu Ada dasarnya Orang mengasihi itu Ada maksudnya Saudara tidak selalu Orang mengasihi itu Dengan maksud-maksud Yang seperti Yang dimaksud oleh firman Tuhan Ada orang Kristen Mengasihi sesamanya Saudara seiman Karena dia merasa cocok Dengan orang itu Ada orang Kristen Mengasihi saudara seiman Karena orang seiman itu Baik dengan dia Ada orang Kristen Mencintai gereja Karena dia merasa Gereja sering bantu dia Dalam kesusahannya Saudara apakah Kasih yang seperti itu Yang dimaksudkan Alkitab Ketika kita berbicara Saling mengasihi Saudara firman Tuhan Mengatakan kepada kita Inilah tandanya Bahwa kita mengasihi Anak-anak Allah Yaitu apabila kita Mengasihi Allah Serta melakukan Perintah-perintahnya Saudara Saling mengasihi kita Itu harus didorong Karena kita mencintai Tuhan Bukan karena kita Mendapatkan keuntungan Dari saling mengasihi itu Saudara mengasihi Saudara-saudara seiman Itu karena kita sadar Itu adalah Perintah Tuhan Kepada kita Kita sedang Mentaati Tuhan Kalaupun saya rugi Saya tetap Mengasihi Saudara kita seiman Kalaupun Saudara seiman kita Tidak menyenangkan kita Saya tetap Mencintai Saudara-saudara seiman Karena saya Mentaati firman Allah Karena saya Mencintai Allah Saudara Kasih Persaudaraan Itu baru Menjadi kasih Persaudaraan Di dalam Tuhan Ketika alasannya Karena saya Mencintai Tuhan Dan saya Mentaati Perintah-perintah Tuhan Saudara-saudara Jika kita Mencintai Saudara seiman Bukan karena Alasan itu Saudara Mari kita Introspeksi diri Apakah saya Apakah saya Mencintai Karena ada kebaikan Bagi diri saya Karena ada keuntungan Yang saya terima Karena saya tidak Disakiti Karena saya merasa nyaman Sudara berapa banyak Orang Kristen Dia tinggalkan Persekutuan Orang percaya Di dalam gerejanya Karena dia merasa Tersakiti Karena dia merasa Tidak cocok Sudara apakah itu Kasih seorang Percaya Kepada Sudara seiman Sudara Jikalau Allah mencintai kita Karena dia merasa Cocok dengan kita Bukankah kita Tidak pernah cocok Dengan Allah Dan tentu Sudara Kita semua Akan binasa Tetapi Sudara Allah mencintai kita Karena dia Memang Mencintai kita Sudara yang kedua Sudara perintah-perintah Allah itu Tidak berat Bagi orang percaya Karena kita Telah menerima Kasih Allah Sehingga kita Mengasihi dia Sudara firman Tuhan berkata Begini Sebab inilah Kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita Menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya Itu tidak berat Sebab Semua Yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah Kemenangan yang mengalahkan Dunia Iman kita Siapa yang mengalahkan dunia Selain daripada dia Yang percaya Bahwa Yesus adalah Anak alam Sudara bagaimana Seseorang itu menang Atas dunia ini Sudara jangan lupa Dunia ini Dengan filsafatnya Ada kuasa Di dalamnya Sudara bagaimana Seorang bisa menang Atas dunia Dan tidak terseret Oleh dunia ini Sudara Kecuali orang itu Mengalami percaya Mengalami perubahan yang radikal Menjadi manusia yang baru Sudara ketika orang itu Percaya Bahwa Yesus adalah Anak Allah Sudara pada saat itu Dia mengalami Perubahan yang radikal Dalam hidupnya Dan Alkitab berkata Orang seperti ini Dia lahir Dari Allah Sudara yang kasih dalam Tuhan Disitulah Alkitab berkata Perintah-perintah Tuhan itu Tidak berat Bagi orang percaya Mengapa Karena orang percaya Dia sudah mengalami Perubahan yang radikal itu Dia sudah mengalami Kasih Allah itu Yang mengubah hidupnya Di dalam Kristus Disitulah Sudara-sudara Firman Allah Perintah Allah itu Menjadi Pelita bagi kakinya Dan terang bagi jalannya Tidak lagi Menjadi sebuah Tuntutan penghakiman Daripada Tuhan Yang siap-siap Untuk menjatuhkan Kebinasan bagi hidup kita Tetapi Sudara Firman Tuhan itu Menjadi kehidupan Bagi kita Mengapa? Karena kita Sudah dilahirkan kembali Oleh kasih Allah Oleh pekerjaan roh kudus Atas dasar Karya Kristus Di atas keusadi Oleh karena itu Sudara Kita sebagai orang percaya Kita suka akan Firman Allah Disitulah Menunjukkan Engkau dan saya Sudah dilahirkan kembali Oleh pekerjaan roh kudus Oleh karena itu Sudara Tuhan tidak memberikan perintah kepada kita Menjadi beban dalam hidup kita Tetapi perintah-perintah Tuhan Diberikan kepada kita Diawali oleh kasih karunia Tuhan Yang mengubah hidup kita menjadi manusia baru Sehingga Firman Allah Menjadi Firman kehidupan Dalam hidup kita Mari kita merenungkan Firman Tuhan Mari kita membacanya Mari kita menikmatinya Dan Sudara saksikan Firman itu Memberikan kehidupan Kesegaran Bagi jiwa kita Memampukan kita Untuk kita hidup Bagi Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Untuk Firman Tuhan yang sangat indah Yang kami baca hari ini Biarlah Firman Memencelikan mata rohani kami Supaya kami tahu Apa Yang Tuhan rindukan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan